Intro Biasanya sungai tidak sederasi nih, tapi karena hujan menggulur sejak yang tadi, air sungai meluap Intro Biasa sekali perjuangan warga desa akan nikahnya untuk membuat jembatan Biasa bambu seperti ini, mereka harus menerbang bambu dan ganggukan, menghayukannya di sungai Nah, anda bisa lihat sendiri bangsa, swasta sangat tidak berusung, hujan beras, arus ini juga ikut beras Intro 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 Perjalanan Indonesia Pukul ini akan membawa anda pemirsa ke sebuah desa bernama Desa Kanike yang terletak di kaki Gunung Binaya Provinsi Maluku Nah, untuk menuju ke sana, kami harus menumpang truk semacam ini karena jalan rusak Ditambah lagi, perjalanan akan dilanjutkan selama dua hari dengan berjalan kaki Tampaknya akan menjadi perjalanan yang panjang dan memulakan Ikuti terus Indonesia Intro Di musim hujan, jalan berlumpur kerap merepotkan warga yang melintas Beberapa orang pun terpaksa turun dari truk dan memasang balok-balok kayu sebagai landasan jalan Intro Syukurlah, akhirnya truk bisa kembali melacu Dan, tibalah kami di Huaulu Intro Lalu beberapa menit berjalan, kami harus menghadapi trek seperti ini Dan memang, inilah yang akan menjadi jalur utama kami untuk menuju ke desa Kanike Oke, yang kira-kira jaraknya 10 28 kiloan Dari desa pertama tadi kita masuk Tanjakan terjal memang cukup menguras tenaga Akhirnya, kami memutuskan untuk istirahat sekaligus makan siang Intro Sebuah shelter di tengah hutan ini menjadi tempat saya bersama porter menikmati makan siang Intro Tak berselang lama, hujan turun mengguyur Shelter sederhana ini sepertinya tak cukup untuk kami berlindung Beberapa dari kami harus menikmati makanan di bawah guyuran hujan Sungguh, situasi yang tidak nyaman Lama kami menunggu, hujan pun tak kunjung berhenti Saya akhirnya mengenakan mantel hujan dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan Dari jalan setapak diantara rimbunnya hutan tropis, kami bergerak menyusuri arus sungai Ini adalah sungai Waitebo Setidaknya, kami harus menempuh perjalanan sekitar 4 hingga 5 km melalui jalur sungai ini Jalur sungai yang tengah surut serta berbatu inilah yang menjadi jalan utama menuju desa Roho dan Kanikeh Tak ada jalur lain Makin jauh melangkah, kaki kami mulai terasa lelah Ini adalah jalur yang sangat panjang Meski datar, berjalan di air membuat langkah terasa lebih berat Sungai yang harus dilewati pun semakin dalam saja Sebelum sampai di desa Roho, kami harus melalui sebuah sungai besar Sungai ini harus cukup kuat Jika tidak hati-hati, badan bisa dengan mudah terhempas dan hanyut terbawa arus Akhirnya, kami tiba di desa Roho Sebuah desa yang ramah, yang akan menjadi tempat singgah kami malam ini Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 5 jam Berjalan kaki, melewati medan berlumpur, kemudian melewati sungai Akhirnya, kami tiba juga di desa Roho Ini adalah desa persinggahan pertama kami Sebelum akhirnya, besok melanjutkan perjalanan Ke desa Kanikeh, yang merupakan tujuan akhir kami Kira-kira, kami masih membutuhkan waktu Sekitar satu hari lagi perjalanan Untuk bisa sampai ke tujuan terakhir kami Malam ini, kita istirahat dulu di sini Hari kedua Sementara Kanikeh masih 18 km lagi Sebuah jarak yang tak seberapa Jika ditempuh menggunakan moda transportasi yang memadai Namun, sisa jarak yang ini akan terasa lebih perat Jika ditempuh dengan berjalan kaki Inilah jalan raya bagi masyarakat Kanikeh Untuk terhubung dengan dunia luar Setelah jalan berlumpur Kembali kami harus melintasi sebuah sungai besar Bernama Sungai Waisamata Tak ada jembatan yang bisa kami gunakan menyeberang dengan mudah Bisa dibayangkan Jika hujan dan arus air mendadak deras Maka tak mungkin sungai ini bisa diseberangi Lagi-lagi, hujan turun dengan derasnya Rintangan kembalikan kehadap Sudah pukul 3 sore Kami masih belum sampai di desa Kanikeh Ini adalah sungai yang biasa dilewati Menjadi jalur utama warga untuk menuju dan keluar dari desa Kanikeh Anda bisa bayangkan, umirsa Biasanya sungai tidak terderas ini Tapi karena hujan mengguyur sejak yang tadi Air sungai meluap Arusnya cukup deras Dan debit airnya juga meningkat beras Jadi hujan juga masih cukup deras Hujan deras membuat sungai kecil yang tadinya kering ini Berubah berarus sangat deras Rasa-rasanya tak mungkin bagi kami bisa menyeberanginya Saya hanya bisa terpaku Berpikir bahwa kalau harus menunggu arus sungai surut Bisa jadi kami harus menginap semalaman Dalam hujan Para porter berinisiatif menebang beberapa pohon Untuk dijadikan jembatan Satu demi satu kami melintasi jembatan seadanya ini Setelah dirasa aman Beberapa batang pohon di jembatan pertama Dipindahkan untuk kembali dijadikan pijakan Sungguh beresiko Sedikit saja salah melangkah Tubuh kami bisa lenyap tertelan arus Syukurlah semua bisa melintasi sungai ini dengan selamat Belum satu jam kami berjalan Sebuah sungai besar kembali harus dilintasi Untuk kesekian kalinya Saya harus kembali menyeberang sungai Ini lebih riset dibanding sebelumnya Karena apa? Karena selain arusnya cukup deras Tidak ada jembatan sama sekali Kami juga tidak bisa menebang pohon Menjadikan jembatan Karena sungainya cukup lebar Jadi jalan satu-satunya yang paling aman Mudah-mudahan Tinggal berpegangan di dahan ini Kemudian ada satu porter di sana Yang meraih tangan saya Dan kita bisa menyeberang Rasa cemas dan ragu menyergap Jujur saya takut menyeberangi sungai ini Arus sungai begitu deras Batuan di dasar sungai membuat langkah saya rentan tergelincir Dahan pohon ini erat saya genggam Untunglah para porter segera meraih tangan saya Sungguh perjalanan yang melelahkan dan menguras emosi Hari semakin gelap Kanikeh tinggal beberapa ratus meter lagi Sebelum memasuki desa Kanikeh Kami harus melalui sebuah jembatan besar Yang terbuat dari bambu dan kayu hutan Ya inilah satu-satunya jembatan besar yang saya temui Selama perjalanan dan merupakan hasil swadaya masyarakat Desa Kanikeh sudah di depan mata Dan Tuhan masih menguji kesabaran kami Jembatan semen yang menjadi jalan terakhir menuju desa ini Putus di terjang arus sungai 10 jam yang melelahkan pemirsa sangat melelahkan Desa Kanikeh sudah di depan mata Sudah terlihat dari sini Gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga Tapi sayangnya akses jembatan yang menghubungkan langsung ke desa Kanikeh ini putus Lagi lagi kami harus menyeberang sungai untuk kesekian kali ini Seorang porter dengan mudah menyeberangi sungai kecil ini Tapi tidak dengan saya Hari yang sudah gelap dan tubuh yang lelah Membuat saya kesulitan menyeberang Saya mencoba berpegangan kepada akar-akar pohon Tapi kaki saya tak bisa meraih dasar sungai Sungai ini terlalu dalam Akhirnya rintangan terakhir ini bisa saya lalui Sungguh perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan Minggu pagi menjadi hari yang sibuk bagi warga desa Kanikeh Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Sebuah hal yang menarik saya dapati di sini Jika kebanyakan di daerah lain para perempuan yang menggendong bayi-bayi mereka Di Kanikeh justru sebaliknya Para laki-lakinya terlihat luas menggendong bayi-bayi mereka Kaum perempuan memang memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat Kanikeh Di desa ini para perempuan berbagi peran dan tugas rumah tangga dengan suami-suami mereka Sementara untuk mengurus ladang Perempuan Kanikeh lah yang lebih banyak berperan Bersama Mama Vinceh dan Mama Anto Saya pergi ke ladang mengambil ubi untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari Letak ladang masyarakat Kanikeh terbilang cukup jauh dari pemukiman Untuk menuju ladang milik Mama Vinceh saja Kami harus menuruni jalan dan menyeberangi sebuah sungai besar Ladang inilah yang menjadi gudang makanan bagi mereka Para perempuan ini begitu sigap mengambil ubi Sambil bercerita bahwa di Kanikeh Para laki-laki justru jarang terlihat sibuk di kebun Ini yang nanam ubi jalan di sini siapa? Mama yang nanam? Mama yang ambil? Siang masak? Mama yang masak Mama yang cuci pasti kan? Sambil terus menggali, Mama Vinceh bercerita bahwa kondisi seperti ini memang menjadi hal yang lazim Para laki-laki biasanya akan sibuk untuk urusan membangun rumah atau infrastruktur Tapi di sisi lain mereka juga sudah terbiasa mengurus anak di rumah Sembari menyusuri jalanan desa, saya bertemu dengan seorang bapak yang tengah sibuk menggendong bayinya Nus dan kebanyakan laki-laki di Kanikeh memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun Nus pun sudah terbiasa sibuk di dapur Merebus air, sayur, ataupun menyiapkan minum bagi anaknya sudah menjadi rutinitas Nus di rumah Untuk mencukupi kebutuhan gizi sang anak, Nus memang merasa kesulitan Tak setiap hari ia mampu memberikan susu bagi sang anak Pisang rebus atau air gula sudah cukup menjadi makanan yang biasa ia berikan kepada sang anak Ia tak punya banyak pilihan Untuk membeli susu butuh waktu berhari-hari karena tempatnya sangat jauh Ia juga kerap harus mengorbankan kebutuhan susu sang anak untuk membeli kebutuhan pokok lainnya Keunikan warga Kanikeh memang memberi ciri khas tersendiri Urusan rumah tangga yang banyak dikerjakan para suami bukan menjadi hal tabu di sini Denyut kehidupan warga Kanikeh dimulai pagi hari Perempuan Kanikeh mulai pergi ke hutan maupun ladang Anak-anak Kanikeh pun bersiap menimba ilmu di sekolah Penuh semangat anak-anak ini melangkahkan kaki ke sekolah Dari enam kelas yang ada hanya dua orang guru saja yang mengajar Marta Selumena salah satunya Hari ini ia berangkat lebih pagi karena akan ada upacara bendera Upacara bendera berlangsung hikmat meski dengan keadaan yang ala kadarnya Teks Pancasila maupun undang-undang dasar hanya tertulis di atas kertas yang beralaskan kardus Tiang bendera dari bambu pun tak mengurangi kadar kehidmatan upacara ini Merah putih dikibarkan di kaki gunung Pinaya Sebuah potret nasionalisme dalam balutan keterbatasan yang patut kita banggakan Upacara selesai Anak-anak pun menuju ke kelas mereka Ada lima ruangan di sekolah ini Satu ruangan diantaranya harus dibagi untuk menampung dua kelas Sekolah ini berdinding kayu dan berlantai tanah Hanya atap daun sagu yang kini berganti menjadi lembaran seng Sementara satu ruangan harus disekat untuk dua kelas Ruang yang lain justru tak memiliki pembatas antarkelas Buku paket penunjang pelajaran pun hanya ada satu sebagai pegangan Marta untuk mengajar Dari kelas satu, Marta harus berpindah ke kelas dua untuk memberi tugas Tak berselang lama, ia harus menuju ke kelas lima dan enam untuk mengajar Begitu seterusnya Sungguh tidak mudah mengajar empat kelas sekaligus Selain keterbatasan tenaga pengajar, Marta juga harus berjuang lebih keras Karena buku pelajaran untuk siswa sangat terbatas Bahkan untuk beberapa pelajaran, Marta harus mengajar tanpa buku panduan sama sekali Ada gak kelas yang malah mungkin gak ada buku paketnya? Ada Untuk kelas lima sama kelas empat Sama sekali Ya hampir semua, kelas dua juga gak ada Jadi ibu ngajarinnya gimana? Dengan hafalan aja Sering sambil inget-inget pelajaran apanya Biasa sekali perjuangan warga desa kanika hanya untuk membuat jembatan bambu seperti ini Mereka harus menerbang bambu dari dalam hutan Menghayat kayak di sungai Anda bisa lihat sendiri, demikian sesuatu sangat tidak mendukung Hujan beras, arus ini juga berikut beras Ketiadaan infrastruktur sudah terlalu lama dirasakan warga Kanikeh Dengan bergotong royong, warga Kanikeh mengganti jembatan bambu mereka yang telah lapuk karena cuaca dan waktu Ini si hakimatannya sudah berapa tahun? 5 tahun 5 tahun? Ya 5 tahun Memang harus diganti atau? Ya harus diganti Kalau tidak diganti, nanti warga masyarakat ini jadi korban Bisa mati dibawa oleh banjir Tidak ada berapa orang yang meninggal gara-gara? 3 Satu di sini, Kali Waule Satu di Kali Wetana di depan kampung kita Tidak mudah mendapatkan bambu untuk bahan baku jembatan ini Bambu-bambu ini diambil dari dalam hutan yang berada jauh dari lokasi jembatan Lantaran ukuran bambu yang cukup besar Satu-satunya jalan untuk memindahkan bambu ini adalah dengan menghanyutkannya ke sungai Sebagian warga turun ke sungai dan bersiap mengangkat bambu Sementara sebagian lain menunggu di atas jembatan lama Sayang, belum juga kami memulai mengganti bambu-bambu yang usang Hujan deras mengguyur kami Saya dan beberapa orang sudah bersiap-siap di badan sungai untuk mengambil bambu yang dihanyutkan dari hutan Bambunya sudah dekat, sudah lagi kita akan ambil Hujan semakin deras Arus sungai yang deras menyulitkan saya untuk bergerak Butuh sekitar 5 batang bambu besar untuk jembatan ini Usia bambu pun harus yang sudah tua agar diperoleh panjang yang mencukupi Terima kasih 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 Itu halte tempat biasa warga dari kaki gunung menumpang kendaraan. Saya sempat berpikir akan mudah untuk mencari tumpangan. Ternyata tidak sama sekali. Lebih dari satu jam menunggu, tak juga ada kendaraan yang bersedia mengangkut kami. Saya kelelahan dan nyaris putus asa. Syukurlah akhirnya ada mobil bak terbuka yang bersedia mengangkut kami ke wahai. Setidaknya perlu satu setengah jam perjalanan sampai di tujuan akhir. Mama ini ke wahai berapa lama? Satu jam setingan. Hah? Paling cepat. Paling cepat. Masih satu setengah jam lagi. Ya ampun, kapan perjalanan ini akan berakhir? Saya tidak tahu. Saya benar-benar kagum dengan mereka. Keadaan yang prihatin ini mereka jalani dengan semangat. Lelah tentu mereka rasakan. Namun demi menjamin perut anak-anak mereka tetap kenyang, semua harus dijalani. Harga coklat yang naik turun terkadang merugikan petani seperti dorkas, orpas, dan martina. Apa boleh buat? Coklat harus segera mereka jadikan uang agar bisa segera membeli kebutuhan pokok. Dari sisi-sisi gunung saya menuju kawasan pesisir pantai. Masih di sekitar kaki gunung Binaya. Masyarakat desa Masihulan adalah satu dari sekian banyak desa yang menggantungkan hidup dengan mencari ikan. Tidak hanya di laut, warga desa Masihulan juga mencari ikan di daerah Muara Sungai. Dengan menggunakan keranjang yang biasa disebut anisal, perempuan-perempuan Masihulan mencari ikan dengan cara yang unik. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di kaki gunung Binaya, mereka tidak hanya menggantungkan hidup dari hasil hutan semata, tapi bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai, mereka juga mengandalkan hidup dengan mencari ikan di kawasan hutan bakau seperti ini. Mama, kita cari di mana? Di sana bisa, di sana bisa. Yang dekat-dekat tanah ya. Mama-mama ini akan bergerak menyusuri tepian hutan bakau. Dengan menggunakan tangan, mereka mencari lubang tempat biasa ikan bersarang. Hal ini tidak mudah, karena lubang-lubang ikan tertutup air. Dalam kondisi air pasang seperti ini, sebenarnya cukup sulit untuk menangkap ikan ya, karena lubangnya tidak terlihat. Biasanya sih Mama-mama ini mencari ikan dalam kondisi air surut atau meti. Cuma namanya jago, pasti dapat aja. Kayak tadi Mama lift, baru ngambil sedikit aja, baru nyari sebentar, udah langsung dapat. Oh, saya bingung. Nyari lubangnya yang mana? Saya nggak tahu. Sementara nggak terlihat soalnya. Ikan-ikan ini akan digiring menuju Anisal. Tak butuh waktu lama sampai kami mendapatkan ikan pertama. Tangan-tangan para perempuan ini sangat gesit. Keahlian mereka menangkap ikan dengan tangan kosong tak perlu disangsikan. Makin lama, air makin pasang. Kalau sudah begini, mendapatkan ikan menjadi lebih sulit. Semakin pasang air muara, membuat ikan lebih mudah melepaskan diri. Tidak hanya itu, air pasang juga membuat dahan dan ranting pohon menyulitkan pergerakan kami. Hari semakin sore dan air semakin pasang. Dengan hasil seadanya, mama-mama memutuskan untuk pulang. Tampaknya ikan tangkapan kali ini hanya cukup untuk lauk saja. Masyarakat Gunung Binaya di Kepulauan Maluku ini mengajarkan saya banyak hal. Bersahaja dengan alam, sekaligus tak menyerah pada keadaan yang serba terbatas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.